Hai Sobat Reboard, pasti semua orang pernah merasakan yang namanya kegagalan dalam hidupnya, bahkan akrab dengan kegagalan itu sendiri. Begitu pula dengan Cirto Utomo, sang pendiri Aqua ketika dirinya mendirikan perusahaan Aqua. Banyak orang mengatakan bahwa dirinya gila karena menjual sebuah air mineral. Mengawali karir bekerja di perusahaan asing, pria kelahiran 9 Maret 1930 ini mengawali karirnya membuat air minum kemasan ketika banyak tamu dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Namun kemudian mengeluh mengenai air minum yang disajikan. Tamu-tamu tersebut merasa bahwa air minum yang disajikan tidak enak dan mengakibatkan beberapa dari mereka mengalami sakit perut. Maklum saja, air minum yang disajikan pada saat itu bukanlah air minum kemasan seperti sekarang. Karena belum adanya air minum kemasan, melainkan air tanah yang direbus secara tradisional. Tak pelat, bau tanah pun masih terasa. Cirto yang kala itu sering ditugaskan untuk keluar negeri pun sering melihat adanya air mineral dalam botol yang dikonsumsi secara bebas. Dari sinilah ide untuk membuat air putih kemasan di Indonesia berasal. Pasalnya di Indonesia belum ada. Cirto memutuskan untuk mengetahui secara langsung tentang cara membuat air minum kemasan ke negeri gajah putih, Thailand. Namun ada satu orang yang sempat meremehkannya. Akan tetapi, sang pendiri Aqua ini tidak lantas mengurungkan niatnya membuat air minum kemasan di Indonesia. Setelah dia mengetahui cara membuat air minum kemasan, ia lantas keluar dari perusahaan air asing tempat ia bekerja, dan mulai mendirikan pabriknya di Bekasi pada tahun 1973, Tepatnya tanggal 23 Februari dengan nama perusahaan PT Golden Mississippi yang kemudian berubah menjadi PT Aqua Golden Mississippi. Percobaan produksi dimulai pada Agustus 1974. Dengan produk pertamanya yakni Aqua Botol Kaca berukuran 950 mili, dan Aqua Galon yang terbuat dari kaca juga. Nama Aqua awalnya adalah Puritas, namun ketika desainer logo Aqua itu membuatnya, ia menyarankan untuk mengganti nama menjadi Aqua, dengan alasan mudah diucapkan dan merepresentasikan air secara langsung. Perjuangan pun dimulai. Kak Muda memasarkan produk baru ini di Indonesia, karena tentu saja belum banyak diminati dan belum populer. Semua rencangan, pemasaran, dan rasa optimis yang dimilih dunia bersama tim, akan kesuksesan produk ini ternyata gagal total. Pasar Indonesia masih belum menerima air minum kemasan. Beberapa orang sempat berujar untuk minum air mentah. Penjualan pada 3 tahun pertama tentu merosot. Tirto sempat hampir menutup pabrik Aqua, dikarenakan ketidakjelasan masa depan Aqua pada saat itu. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kondisi Tirto saat ini. Ia sudah mengeluarkan uang banyak, hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja demi perusahaan buatannya ini, namun yang ia terima adalah penolakan dan cibiran yang bertubi-tubi. Namun, kemudian beberapa ide gila pun dilancarkan. Bukannya menurunkan harga jual, malah menaikkannya 3 kali lipat. Di lain sisi, distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa ke perusahaan asing seperti perusahaan Korea yang waktu itu sedang menangani proyek tol Jogorawi. Pasar pun mulai terbuka, omset mulai naik. Agaknya orang mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum yang kualitasnya tinggi, dilihat dari harganya. Ide lain yang dilancarkan oleh Tirto Otomo ini adalah mendistribusikan ke toko-toko pinggir jalan dengan menaruh 3 botol Aqua terlebih dahulu, dan lihat proses pasar yang terjadi. Hasilnya luar biasa. Permintaan untuk Aqua semakin naik, dan 3 botol yang tadinya didistribusikan secara gratis, kini mulai dikenai biaya untuk penjualan Aqua. Seiring berjalannya waktu, Aqua sudah mulai digunakan di beberapa restoran mewah, juga di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk mempelaibar promosi produk baru ini, beberapa sponsorship pun dilakukan untuk pekan olahraga nasional, yang akhirnya membentuk mindset masyarakat bahwa air Aqua merupakan air yang sehat untuk dikonsumsi. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang digunakan dari yang semula menggunakan sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, karena dianggap mengandung komposisi alam yang kaya nutrisi. Aqua pun sudah diterima dengan baik oleh masyarakat luas, dan telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Demi meningkatkan produksi, lisensi produk diberikan kepada PT Tirta Jayamas Unggul Dipandaan, Jawa Timur pada tahun 1984, dan Tirta Dewata Semesta di Mambal, Bali tahun 1987. Pasarnya makin menguas hingga luar negeri pada tahun ini, seperti Singapura, Malaysia, Maldives, Fiji, Australia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Dengan meluasnya pasar, perusahaan ini telah mengokohkan kakinya dan menjadi perusahaan raksasa di Indonesia. Namun kemudian, sang pendiri perusahaan ini pun wafat pada tahun 1994, dan merupakan goncangan besar, karena telah kehilangan sosok besar yang telah memberikan arah perusahaan. Goncangan ini kemudian diantisipasi dengan baik melalui kerjasama dengan Danone. Hingga kini, produk Aqua menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Di balik air minum kemasan yang kita konsumsi sehari-hari ini, terdapat perjuangan yang begitu keras dari seorang anak Indonesia yang pernah diremehkan oleh banyak pihak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok firto utama adalah, Berjuanglah dengan kemampuan sekuat tenaga meskipun banyak yang meremehkan, pada akhirnya kesuksesan akan mengahampiri. Demikianlah kisah kesuksesan Tirta Utama ketika mendirikan Aqua. Maturusun telah menonton video ini, semoga kisah di atas dapat memberikan inspirasi kepada kita semua.